Hai kofrens, pada soal kali ini sebuah taman yang berbentuk lingkaran memiliki kolam air mancur di tengahnya Taman tersebut akan ditanami bunga, diameter kolam dan taman berturut-turut Kakak ralat di sini ya, bukan diameter, melainkan di sini kita punya adalah jari-jari Ya, jari-jari kolam dan taman berturut-turut 7 meter dan juga 14 meter Tentukan luas taman yang ditanami bunga Maka dari itu, kakak punya, luas yang ditanami bunga itu akan sama dengan kita punya berarti adalah Luas yaitu taman seluruhnya dikurangi dengan luas kita punya kolam air mancur Sekarang kita punya, sudah ada gambar ilustrasinya ya, berbentuknya itu lingkaran Dimana 7 meter merupakan jari-jari dari kolamnya Ya, kita punya jari-jari adalah jarak yang ditarik dari titik pusat lingkaran menuju sebarang titik pada lengkungan lingkaran Ini kita punya jari-jari seperti itu Sedangkan jari-jari kita punya yaitu ada tamannya 14 meter ini Berarti kita punya rumus dari kita punya suatu bangun yang berbentuk lingkaran Berarti kita punya luas taman ini kan berbentuk lingkaran Kita tuliskan di sini yaitu RK itu jari-jari kolam ya Kakak tuliskan di sini RK adalah jari-jari kolam Itu akan sama dengan kita punya di sini yaitu 7 meter Sedangkan RT sama dengan jari-jari kita punya yaitu adalah tamannya Itu akan sama dengan 14 meter Rumusnya akan sama dengan luas taman Berarti kita punya yaitu P ya Kalikan jari-jari taman kalikan jari-jari taman Dikurangi luas kolam air mancur Berarti kita punya yaitu P kalikan jari-jari kolam ya Dikalikan lagi dengan jari-jari kolam P nya kita punya bernilai 22 per 7 Kenapa? Karena jari-jari taman itu 14 meter Merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 7 Tapi jika kita punya tidak habis dibagi oleh 7 Kita akan gunakan P nya 3,14 Begitu pula dengan yang kolam ya Juga 7 itu kan merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 7 Jadi kita gunakan P nya 22 per 7 Ingat operasi hitung campuran kita kerjakan dari yang dalam tanda kurung Kalau sudah perkalian atau pembagian Kalau sudah penjumlahan atau pengurangan Di sini kita punya yaitu adalah 7 pada penyebut 14 pada pembilang Kita kerjakan dari yang paling kiri ya 7 pada penyebut kita bagi 7 1,14 kita bagi dengan 7 Hasilnya 2 ya Sama-sama bisa kita bagi dengan 7 22 kalikan 2 kita punya Di sini adalah 4 Ini kita punya 4 44 44 kalikan 14 sekarang Kita punya menggunakan perkalian bersusun 44 kalikan 14 4 kalikan 4 16 tulis 6 nya simpan 1 nya Ini kita punya 17 Ini 4 Ini 4 Jumlahkan ini kita punya adalah 6 11 simpan 1 nya kita punya 6 Sama dengan 616 Dikurangi 7 pada penyebut 7 pada pembilang ya Ini kita punya perkalian yang sebelah kanan kita kerjakan 7 bagi 7 kita punya 1 7 bagi 7 kita punya 1 22 kalikan 1 tetap Kalikan dengan 7 22 kalikan 7 kita punya di sini adalah 154 Berarti kita kurangi dengan 154 ya ini Berarti kita punya Yaitu 616 Dikurangi 154 Kita punya di sini Ini 2 ya Kita punya Ini jadinya Yaitu 11 kurangi 5 Kita punya 6 6 kurangi 1 Maaf ya kita punya 5 kurangi 1 Kita punya 4 Ini akan sama dengan 462 Kita punya meter persegi Sudah ketemu ya kok friends Jawabannya Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar kok friends Tau